Kurir narkoba yang membawa sebanyak 30 kg sabu-sabu diamankan petugas di pelabuhan Merak, Banten. Barang haram senilai 30 miliar rupiah itu berasal dari Pekanbaru, Riau dan akan dibawa ke daerah Cipinang, Jakarta Timur. Ayo, keluarin, keluarin, nah itu apa? Pegang, 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 pegang. Ambil, ambil, ambil. Apa itu? Coba keluarin dulu. Nah ini apa? Anggota satuan narkotika Polres Jelegon menggagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar pelabuhan Merak. Penangkapan dua orang kurir barang haram ini berawal dari informasi yang didapat dari Polres Lampung Selatan terkait adanya kendaraan yang diduga membawa sabu-sabu menyeberang melalui pelabuhan bakahuni menuju pelabuhan Merak. Saat ciri kendaraan sudah didapati, polisi langsung melakukan penangkapan. Sempat membantah namun dua orang yang berada di dalam kendaraan tak bisa mengelah. Usai polisi dapati 30 kg sabu-sabu senilai sekitar 30 miliar rupiah yang disimpan di balik pintu mobilnya. Berdasarkan pengakuan pelaku, narkotika jenis sabu ini berasal dari Pekanbaru. dan akan dibawa ke daerah Cipinang, Jakarta Timur. Bukan hanya sekali, bahkan dalam tiga bulan terakhir, pelaku sudah berhasil menyeludupkan barang haram ini dari Sumatera menuju Jakarta sebanyak tiga kali. Pada saat patroli, ketangkapnya pada saat keluar dari kapal. Timur, timur, ya. Kalau sementara keterangan awal, yang bersambutan adalah kurir. Dan dari keterangan juga, yang bersambutan sudah pernah membawa tiga tali sebelumnya adalah tiga bulan. Cuman tidak tahu berapa jumlahnya yang dibawa, karena sistemnya dia membawa kendaraan yang sudah disiapkan dan kendaraan sudah disiapkan. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan kasus ini, termasuk mengejar pemilik dan penerima sabu-sabu tersebut. Sedangkan kedua kurir ini akan dijerat dengan undang-undang narkotika dan terancam hukuman seumur hidup. Iman Santosa melaporkan untuk NET.